Tapi tidak, pengakuan dia didan, tapi kan tidak logik juga kalau diramat di hotel, apalagi berduaan dan bukan pasangan suami istri. Bukidan, coba Bukidan, mungkin lebih berpengalaman dari saya, hukumnya juga Bukidan. Bukidan, lebih pasangan, sakit, masih diobat, di pamat hotel, sampai sedih, bisa, iya, begini. Terus saya juga, apa, ada undang-undang. Nanti kita pempel aja ya, pempelnya kita pasang dari kesejaan kita. Kalau sekarang kan kita berdua 40 ribu, berdua, mak. Ya, enggak berdua juga sih sebenarnya itu. Jadi, kalau nanti dalam rangka pemanggilan jelas, sempat dijelaskan semua. Nah, kalau disini kan kita dapati, tidak adanya pempelnya. Masalahnya. Tadi kita dapati juga ada pasangan yang memang mereka kita dapati, ternyata memang bukan suami istri dan tadi sudah diperiksa oleh PPNS di BAP. Kemudian, mereka dipastikan bahwa ini kita pulangkan dari seluruh keluar mereka dari hotel. Pak, tadi kan di kamar itu ditemukan alat-alat medis, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Alat-alat medis itu, menurut keterangan tadi, katanya, menurut. Ya, menurut mereka itu, katanya mereka itu kurang sehat. Yang diimpus di hotel, menurut keterangan mereka. Tapi makanya, apalagi bahasanya kurang sehat, kemudian di hotel. Nah, ini kan hal-hal yang memang mencurigakan. Kalau menurut saya, kurang logik. Makanya mereka alasannya alasan saja. Tapi kalau memang kenyataannya sakit, lebih berbahaya lagi. Kenapa dirawat di hotel? Artinya dari pasangan ini, salah satunya itu petugas medis, Pak? Dari pengakuannya? Dari pengakuan tadi, tidak. Tapi kan tidak logik juga kalau dirawat di hotel, apalagi berduaan dan bukan pasangan suami istri.